Hai Fluffy, ketemu lagi dengan Dabur Desa Hari ini Fluffy kasih Mau bikin resep dadar jagung Kenapa aku ngomong dadar jagung gak bakwan Karena nanti bikinnya kayak ambah Ambah banget kayak telur dadar Pertama-tama kita siapkan dulu Jagung manisnya, kemudian ini kita Peret, untuk bahan lainnya Aku mau tambahkan bawang bombay Kita potong kecil-kecil ya Kemudian Ada bawang bombay, disini juga aku mau tambahkan Bahan lainnya, aku pakai Berambang atau bawang merah Kemudian kita iris tipis-tipis Dan ada bawang bombay dan bawang merah Disini mau aku tambahkan lagi Ada daun bawang, ini nanti Makin wangi lagi, tapi sekarang kita tambahkan Daun bawang, kemudian Kita iris tipis-tipis juga Setelah diiris tipis-tipis Kita akan campurkan Kedalam mangkok berisi Jelahnya sudah tadi kita peret ya Dan kita akan tambahkan lagi Ada tepung terigu Kemudian disini kita tambahkan lagi Lagi garam, kalau mau pakai gula pasir boleh Kalau mau pakai tingkat berasa juga boleh Kemudian tambahkan lagi air Aduk-aduk Nanti biar kita dapat tekstur Yang gak kental banget Juga gak encer banget Flavish Kurang lebihnya nanti Kayak gini Flavish Jadi gak encer banget Dan juga gak kental banget Kemudian aku juga mau kasih tahu Flavish di rumah Kalau mau bikin bakwan Ataupun gorengan apapun Itu enaknya pakai terigu Yang gak ada mereknya Flavish Jadi Biasanya dijual di pasar-pasar Kemudian kita akan goreng Caranya Ambil minyak Kemudian kalau sudah panas Kita akan masukkan Adonannya Nah kita bikin Agak yang melebar gitu Biar nanti kayak Seakan-akan digadar gitu Flavish Kemudian kita Bola balik Biarkan nanti Sampai Matang sempurna Kayak gini Karena juga udah cantik banget Ini sudah matang Kemudian Ini Kita akan angkat Dan kita akan sisihkan Dan kita akan goreng Sisa adonannya Karena masih banyak banget Sisa adonannya Cara gorengnya juga sama seperti tadi Flavish Kita masukkan Pakai sendok Kemudian Agak dilebar Lejarin Kemudian kita Wala-wali Dan masuk sampai Nantung-matung Dan warnanya Sudah cantik banget Kalau misalnya sudah Kita akan angkat Dan kita akan sisihkan Nah ini cocok banget Ini mumpul masih angkat Kita langsung maem Padahal tadi juga Waktu aku goreng Juga anak-anak Sambil ikut makan-makannya Hasil akhirnya itu Cuma segini Flavish Karena tadi Sambil goreng Itu sambil maem Ini cocok banget Kita maem pakai Sambil kacang Ataupun kalau Biasanya Flavish Suka beli di pasar Pagi-pagi sarapan Itu Pakainya sambil korek Flavish Itu rasanya Benar-benar enak banget Ataupun Kalau misalnya Tidak ada sambil kacang Atau sambil korek Juga bisa Diceplis Dipakai cabai rawit Ataupun Ini juga bisa Dimaem untuk Laut nasi ramas Misalnya Nanti ada Urapnya Atau ada Ore tempenya Ini juga cocok banget Tidak Tidak Tidak